Intro Hai, perkenalkan nama lengkap saya Agata Devineh Rwadi dengan NIM 2003-02-0059 Prasatusi Jurusan Ilmu Administrasi Nyaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nisa Cendara Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review dari buku ke-12 Sosial Mari simak penjelasan Buk 1 ini akan membahas tentang memikirkan kembali Sosial Dominasi teori sosial kontinental atau Eropa adalah fokus utama yang perlu didastarkan Selama periode pasca Perang Segara hingga pertengahan 1960-an Teoris Sosiologis Anglo-Amerika yakin bahwa ia berada di garda depan teori sosial dan mengambil langkah besar untuk menjadikan Sosiologis sebagai ilmu pengetahuan yang terlalu dihormati yang telah lama diharapkan Meskipun siap untuk mengakui akar dalam pemikiran sosial Eropa Terutama dalam karya ahli teori terbesar Francis Emil Durkheim dan orang Jerman Max Weber Keyakinannya adalah bahwa teori Anglo-Amerika dibangun atas pengkiran para pendahulu ini bergerak maju Tahun 1960-an dikenal sebagai dekade yang menentukan Pecahnya pembangkangan mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap Perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa Yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Mei 1968 di Paris mengubah banyak hal secara substansial dalam Sosiologi Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa Sosiologi Anglo-Amerika ke kondisi sekarang Bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi di situ ini tersebut untuk membangun kapasitasnya dalam mengkritik masyarakat negara Mereka melibatkan revaluasi pertama-tama, Marxist, Marxist, dan kedua pemikiran sosial kontinental Terutama variasi yang dipengaruhi Marxist Marx sekarang secara rutin termasuk dalam tiga pendiri penting Sosiologi Kontemporer bersama dengan Wilhelm dan Weber Pada awal 1960-an secara luas dikatakan bahwa cara analisis Marx telah menjadi sangat ketinggalan zaman Sejauh mana karya Marx menyeratkan kritik terhadap sains sebagai alat kekuasaan politik dan administratif yang menindas adalah satu hal yang telah dikembangkan secara khusus oleh tradisi Marxist Barat Ini memberikan tradisi itu daya tarik khusus bagi generasi Sosiolog baru yang berpikiran kritis Karya filsuf Marxist-Prancis, Louis Althusser, sangat penting dalam meningkatkan pengaruh pemikiran sosial Eropa secara besar-besaran di Inggris dan Amerika Serikat Di bawah nama Strukturalisme, perkembangan konsepsi manusia dan ilmu sosial yang baru tampaknya sangat berbeda berlangsung di Perancis, terutama Paris pada tahun 1962 Pendekatan ini tampaknya menawarkan prospek sosiologi dunia yang berhasil meskipun dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun Bersamaan dengan antusiasme terhadap Marxisme struktural Althusser berkembanglah perhatian baru dengan sejumat pemikir Marxis pada periode antarperang Ketertarikan baru pada Marxisme Barat yang sejauh sejarahnya kembali ke masa perang dunia pertama dan revolusi Rusia didasarkan pada pemahaman tentangnya sebagai kritik atas ketidakadilan, ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat kapasitas Kita masuk dalam pembahasan baru kedua Apakah Marx seorang humanis? Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar Tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental seribu kedua Sehingga isu-isu yang menentukan dalam diri kontemporer sebagian besar terasa keinginan Humanisme Konsep humanisme mengacu pada sejauh mana teori sosial menjelaskan karakter terorganisir hidupan sosial dalam kaitannya dengan individu Apakah kekanan sosial dipahami sebagai dibangun dari tindakan? Seberapa jahat struktur yang dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif ambil masyarakat? Dalam pengertian ini, humanisme adalah asumsi teoritis Atau mungkin lebih baik sikap meta-teoritis Yaitu sikap yang memandang teori dari luar Oleh karena itu, pertanyaan yang ada Apakah sikap ini dengan benar dikaitkan dengan Marx? Dan jika demikian, apa yang terjadi setelah membacanya dengan cara ini? Dalam mengembangkan pertanyaan ini, kita perlu memulai bukan dengan Marx sendiri, tetapi dengan GWF Hegel Hegel Dialektika Sejarah Hegel adalah pemikir paling berpengarik Pada paru pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan Gustav Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah-sejarah seluruh keseluruhan Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan Konsepsi teologis Yaitu gagasan bahwa sesuatu didorong atau diperjuangkan menurut tujuan tertentu Disebut dengan konsepsi teleologis Oleh karena itu, Hegel menyajikan catatan teleologis tentang sejarah-sejarah seluruh Idealisme Studi Hegel tentang pemikiran adalah studi tentang perkembangan ini Jadi secara alami, dia berkonsentrasi pada era masyarakat yang kreatif Atau ekspresif ide seni pemikiran abstrak, terutama filsafat, dan agama Karenanya, Hegel disebut sebagai seorang idealis Tujuan dan logika sejarah Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan Kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan Dan karena itu, akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh Dengan kata lain, sejarah selesai ketika umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifatnya sendiri Logika dialektis Secara klasik, kebenaran sering dicari dalam kondisi, dalam diskusi, dalam dialog, atau dialektika Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Socrates di zaman klasik Dalam istilah yang sangat disedarkan Kita dapat melihat sekilas berlawanan sekilas logika dialektis dari Hegel Sebagai sebuah eksposisi tentang cara dimenakan Yang tanpa berlawanan dapat didamaikan dengan digabungkan dalam satu kesatuan baru Reformasi Marx atas filsafat Hegel Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia Sebagai menempati tempat yang khusus Dan sentral dalam keseluruhan proses sejarah Dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia Ide-idenya pasti memiliki dampak yang sangat besar Dia mendominasi kehidupan intelektual Jerman dan mempengaruhi sebagian besar filsuf Jerman muda saat itu Salah satunya adalah Marx yang menggunakan sebagian besar skema Hegel tentu saja dalam tulisan-tulisan alat Kerja Pekerja yang melibatkan transformasi fisik dunia di sekitar kita Secara harfiah mengubah dunia kita Seberangkan berpikir tidak membuat perbedaan fisik pada apapun Kerja juga menyediakan sarana paling dasar Menuju kebebasan-pembebasan dari kebutuhan Pembagian kerja Pembagian kerja memiliki aspek positif dan negatif Di satu sisi, ini adalah perangkat yang sangat kuat Untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kreatif dari kerja manusia Dengan membagi pekerjaan, jauh lebih banyak yang dapat dihasilkan Daripada yang mungkin jika Jika anggota kelompok mengajar tugas yang sama Ide dasar Kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat Harus dipahami sebagai sejarah tegas Dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukan Dan mereka yang tidak terlibat dalam produksi fisik Mereka yang memproduksi dan mereka yang mengkonsumsi Sebagian dari apa yang diproduksi Meskipun mereka belum pernah menghasilkan itu Yang berikut kita masuk pada bab yang ketiga Yaitu tentang komitmen metodologis dan tema subtantif Sosiologi Weber jauh lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim Terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar Yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk budaya Adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi Individualitas Bagi Weber Sosiologi sebagai pendekatan generalitas Generalisasi terada di bawah sejarah Ia memberikan konsep-konsep abstrak Yang dapat berguna dalam memahami kontras Kompleks individual yang kasus-kasus sejarah Konsep semacam itu diciptakan Bukan untuk ketentuan mereka sendiri Tetapi justru untuk kegunaannya dalam menginformasikan studi sejarah Objektifitas dan kebebasan nilai Yang paling diperdebatkan adalah gagasan bahwa sains harus bebas nilai Perhatian politik utama Weber adalah untuk memastikan tanggung jawab setiap dalam masyarakat modern Dimana keahlian teknis dan ilmiah dianggap semakin penting Fakta dan nilai Perbedaan antara ilmiah dan politik Bagi Weber merupakan pengakuan atas perbedaan filosofis yang sudah berlangsung lama Antara fakta dan nilai Kekasan kapitalisme barat Individu yang menarik minat ilmiah Weber adalah peradaban kapitalis barat Itu unik dan belum pernah terjadi sebelumnya Hal itu muncul hanya di Eropa Barat dan Amerika Serikat Dan tidak berkembang di masyarakat lain Kapitalisme rasional Komitmen yang kita henti-hentinya pada efisiensi tujuan-tujuan ini Menjadikan kapitalisme rasional seperti apa ada Bisnis kapitalisme terus-menerus mengakumulasi keuntungan Meskipun tidak ada kebutuhan praktis untuk itu Meskipun tingkat keuntungannya menikuti apa yang dihabiskan oleh penerbit Menghubungkan semangat kapitalis dengan protestan Ketika protestan berbeda dibandingkan dengan sikap religius lainnya terhadap dunia Seringkali agama yang menimpan nilai dunia dengan membandingkan kehidupan sehari-hari Yang biasa dengan kehidupan religius yang sepenuhnya Mereka bersikeras bahwa kehidupan sehari-hari itu sendiri tak ada artinya Dan hanya penting jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia selain Kapitalisme dan protestan Agama-agama sering menuntut pengendalian kiri yang ketat Tetapi biasanya hanya di pihak praktisi mereka yang paling madu Bukan dari masa penganutnya Itu adalah pengenalan disiplin yang menyeluruh dan ketat Kedalam aktivitas kehidupan sehari-hari Yang menurut Weber memberikan paralel lain dengan pelaku sekuler Terutama bisnis Dibawah kapitalisme yaitu sifatnya yang sangat dirasionalisasi Yaitu bekerja dan dikendalikan secara satu Ketuasaan dan bentuk ketimbangan sosial Weber juga memberikan beberapa konsep umum untuk analisis sosiologis Yang membentuk yang diambil oleh deskripsinya tentang agama-agama dunia Pada dasarnya Weber memandang organisasi masyarakat sebagai melibatkan peributan kekuasaan Bagi Weber tidak kurang dari mahasiswa Kedua konsusial adalah tentang ketidaksetaraan Yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk Dalam situasi tertentu ketidaksetaraan tidak selalu bersifat ekonomi Stratifikasi Ketimpangan diatur dalam tiga dimensi Tetapi semuanya adalah bentuk kekuasaan Dalam terminologi Weber Kekuatan adalah kapasitas Untuk menyelesaikan apa yang Anda inginkan Meskipun ada penolakan dari orang lain Tiga dimensi kekuasaan yaitu ekonomi Prestisi Dan kekuasaan murid Masuk beberapa pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk otoritas Birokrasi Birokrasi dari sistem administrasi yang dibangun paling tidak pada prinsipi atas pengangkatan jabatan administratif spesialis Dalam pekerjaan tersebut Ini diatur dengan cara yang dimaksudkan untuk memastikan pengertian yang tidak memihak Dari mereka Keanian untuk organisasi dan menunjukkan organisasi Sosiologi komparatif Weber Sekarang kita kembali ke studi komparatif Weber Tentang agama-agama dunia yang secara sentra memperhatikan Etika ekonomi berbagai agama-agama dunia Etika ekonomi Weber berpendapat bahwa semua agama mengembangkan etika ekonomi Dekat di etika itu jarang mendukung kegiatan ekonomi seperti kalfinisi Rasionalisasi penghidupan sosial Pada beberapa kesempatan Kita telah menggunakan istilah rasional Terus menurut menurutnya sebagai ciri tampak kapitalisme barat luar Rasional Dalam penggunaan doter Rasional mengacu pada upaya Untuk menyelesaikan Sarana Dan mencapai tujuan Dan upaya untuk mengembangkan pemahaman sistematis tentang hal-hal Sehingga dapat dipahami secara sistematis Dan bukan dapat diurutkan dengan perhitungan Sekian video terjumpa dari saya Terima kasih banyak